Kita hari ini menolak etnis rohingnya karena telah membuat kegaduhan di masyarakat Aceh khususnya. Kita ketahui bersama bahwasannya Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwasannya ada dugaan kuat yang jaringan tindak pidana perdagangan orang dan itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Maka oleh itu bahkan pihak Kabupaten Aceh juga menyampaikan bahwasannya ini adalah kejahatan internasional. Maka oleh itu kami mahasiswa hari ini yang tergabung dari beberapa kampus di Aceh baik itu Unaya, Al-Wasliya, Unmuha, BBG dan kampus lainnya menggelar aksi menyatakan sikap bahwasannya kami mahasiswa menolak rohingnya di Aceh. Jadi kan alasannya dibilang ada membuat kegaduhan. Bisa disebutkan kegaduhan seperti apa? Kegaduhan sesama masyarakat hari ini karena menolak. Sekarang bisa kita lihat hampir di seluruh wilayah yang ada rohingnya pasti masyarakat menolak. Dan itu membuat kegaduhan sesama masyarakat. Dan itu maka alasan itu kita menolak keadilan rohingnya. Kenapa dibawa ke sini? Karena secara tidak langsung seharusnya yang bertanggung jawab penuh dan yang berada di kegaduhan terdepan dalam hal rohingnya ini ialah kemengkembangan imigrasi. Kita lihat hari ini. Imigrasi tidak bersuara terhadap rohingnya. Tapi ini sebelumnya tahu gak background mereka? Kenapa mereka terdampar kemari sebelumnya? Kalau berbicara... Mereka juga korban kan? Terusir dari negara mereka Myanmar jadi pengungsi di sini. Maaf, maaf. Hari ini yang dikatakan mereka terusir itu terusir dari mana? Dari Bangladesh atau dari Myanmar? Bukannya mereka ada kem di sana. Nah, barusan itu ada konfes dari Kapolesta Banda Aceh mengatakan bahwasannya itu ada tekong loh, Bang. Yang penjelunduk untuk memasukkan rohingya ke sini. Berarti ini kan sudah menjadi permainan yang merauk untung. Yang katanya per orang itu 14 juta. Berarti kan sebetulnya mereka ini juga korban ya? Korban dari agen itu ya? Iya, itu terserah lah, Bang. Yang intinya hari ini kita meminta mereka itu dipulangkan ke kem mereka. Berarti tutupannya mau di... Itu ya? Mungkin korban bisa dijelaskan kalau memang tidak ada sikap apa-apa oleh Kemenkumham apa nih yang akan dilakukan? Jika Kemenkumham tidak mampu merealisasikan tuntutan kami mahasiswa, saya pastikan dan kami yakinkan mahasiswa seluruh AC akan turun untuk mencobot Kemenkumham serta menyegel kantor Kemenkumham. Nah, kalau untuk rohingya sendiri ini akan diarahkan kemana nih kira-kira? Kalau sarangnya mahasiswa. Terepas lah, yang penting kan kita hari ini masyarakat dan mahasiswa telah memberikan rohingya ini kepada Kemenkumham. Mau mereka bawa ke Amerika ataupun Kemenkumham, terserah. Jadi intinya jangan diakhir. Dengan siapa? Tewariza. Dengan siapa ya? Mohd Kalis. Terima kasih ya. Mohd Kalis? Terima kasih.